Intro What's up semuanya Good morning Setelah sekian abad kita gak nge-vlog Akhirnya kita nge-vlog lagi Sekarang ini gila nih channel Apa kabar ini semua ya Tapi yang pasti hari ini adalah hari terakhir gue di Jakarta Sebenernya gue pagi ini harusnya udah terbang ke Seattle Tapi ternyata flight gue yang lewat Vancouver, Canada itu Gue gak bisa terbang kesana Karena harus butuh Visa transit Tapi gue gak punya Sehingga last minute 12 jam sebelum terbang Kita akhirnya harus ganti tiket pesawat Dan akhirnya gue baru terbang besok pagi lewat Jepang Tapi it's okay Ini hari terakhir gue mau ajak kalian Ngelihat aktivitas gue apa pagi-pagi ini Kita sama Chloe Chloe, hi Chloe Say hi Chloe Oh, khabur, khabur, gak mau Ini sama Britney nih Hai Britney Nah, pagi-pagi ini Kita nongkrong-nongkrong Dan ada Ciselin disana Gue Seneng aja Akhirnya bisa stay one more Apis bisa spend time satu hari lagi Yang menciselin Kita sekarang Mau breakfast Tapi kita gak punya mobil Jadi kita bingung Gimana cara pergi ke tempat breakfastnya Jadi kalau gitu Ikutin aja jalan-jalan kita hari ini guys Masa kagok? Kagok? Masa? Iya Masa? Kok gelap banget sih? Iya Kan back line Kagok 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 banget Tinggal lah Gak rasa Kagok Kita di Seattle Kita mau vlog kan? Iya, kita ngevlog terus Kalau bisa, amin Vlog in North Shore Bisa 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 guys sekarang kita ada di pik pancora ini tempat baru makanannya banyak banget dari ujung sampai ujung semua makanan ada kayak tinggal pilih aja disini dan gua sama Cislin hari ini makan di mikangkung dan xiaomai si jangkung ini tempatnya udah buka nih kita jam setengah 10 pagi dia udah buka disini dan harganya juga masih lumayan terjangkau kita pesen dua kita pesen mikangkung sama siomai masing-masing Rp40.000 siomai juga porsinya lumayan gede kalau kalian bisa lihat dan tadi kita udah nyobain dikit mie kangkungnya mie kangkungnya becek basah kuahnya banyak mie nya agak lengket tapi bumbunya karena kuahnya banyak itu jadi bumbunya tuh berasa banget sih menurut gua sih gua tadi udah makan dikit dan gua suka banget untuk mie kangkungnya dan siomai oh my god siomai di Amerika nggak ada jadi disini tadi pas liat siomai udah wah aduh sambal kacang saus kacang itu barang langka kayak kalau di Amerika biasanya makan shabu-shabu doang kalau makan saus kacang nggak ada siomai jadi kita langsung gigi kita ini siomai guys emang nggak ada duanya rasa saus kacang yang dan ini saus kacangnya enak kamu suka apaan lebih enak di kangkung bujoko oke kalau gitu dia agak kayak lendir-lendir gitu terus kayak manis terus dagingnya tiba-tiba kasihin sendiri kalau gitu kayaknya emang ini tipe makanan gua kok ya kayaknya gua makan mie nya jiselin makan siomai kalau gitu guys ini stop kita pertama kita nggak tahu abisnya kita stop dimana tapi kita kabarin ya pasti kita juga mau ke selatan sih mau ngopi gue gue FIDH ada nggak tahu kenapa excited-nya buat ngopi sih I'm like a coffee guy now I don't know why sangat berubah sekali dengan jaman dulu tapi guys sekarang ini enjoy aja enjoy aja kita pagi ini ada orang foto-foto juga di belakang set ini gayanya emang suasananya kayak di luar negeri sih kalau bagi belum pernah kalian mampir kepik pancoran asik anjir saya nggak di endorse saya nggak di endorse ini saya nggak di endorse ini omnya very good husband oh iya omnya very good husband kita lihat lagi nih sekali lagi kita intip ini very good husband instra instagram husband bener ya sebutannya insta husband kalau gitu kan kita makan dulu nikmatin dan we'll see you guys in a little bit guys tadi kita baru selesai makan kalau selesai makan jelas perlu yang manis-manis dan kita udah di other side of pancoran ini udah sisi yang beda sini kebanyakan kayaknya dessert deh yang manis-manis kalau disana tuh makanan yang berat-berat semua ada beberapa yang non halal juga tapi kalau disini tuh kalau dilihat itu kayak dessert semua sih dan kita mau cobain coffee lie coffee lie belum pernah coba sih pertama kali Ciselin bilang katanya oke nih gue belum pernah coba disclaimer gue belum pernah coba tapi dari dari tempatnya itu lumayan humble ya jadi ya daripada yang kayak lucu-lucu gitu tapi kita bayar cuman untuk lucu-lucuan doang mendingan ambil yang kita langsung pesen koti mesin sih sih nggak udah sih ini ambil yang safe safe ini kita langsung pesen koti mesin Jika kita baru tadi selesai pesen kita pesen satu roti bakar coklat kan aku penasaran kan dari gambarnya keliatan kayak enak lalu juga langsung dua kopi Laitarik ini adalah spesialitynya mereka gua lagi coba tempat baru sih nahin lu mas, spesialitynya apa nih? maksudnya langsung kita cobain itu adalah kopi, ada susu biasanya sama susu kental manisnya juga jadi gua penasaran semanis atlet semoga ga tau manis banget sih tapi but yeah, this is our second stop kita seharian makan aja nih ga salah makanya besok jadi kenyang besok di pesawat tinggal tidur aja kita cobain temen-temen baru lah karena gua sama Cicelynn pun juga kan anak kek kuliner banget tuh anak kek kuliner wajah kita suka lah ngasih kalian experience juga dan juga kasih tau kalian coba tapi sih jadi tempat rekomendasi kalau kalian bikin pancoran ke depannya tapi pastinya harganya agak mahal ya guys kalau yang kali ini karena roti bakar 22 ribu ini roti bakar biasa kan dulu kayak gitu? ga tau gua, roti bakar udah 10 ribu ya ga tau, tapi ini kayaknya jaman kapan Beb? iya, jaman kopinya 26 ribu kok kopi 26 ribu masih lumayan sama kayak kopi su gitu lah mirip-mirip jadi ya penasaran dan semoga ga terlalu penyambar totalnya? totalnya kita belanja 83 ribu nah ini dipanggil sama Masya nih karena kita ambil makannya kita thanks ternyata kopinya tidak enak lebih enak di akun yang di satu lagi emang ada harga, ada barang ya tapi roti bakarnya enak deh roti bakarnya enak iya, oke sedih banget ini ga enak guys, sekarang kita lagi istirahat dulu di apartemen kita akan unboxing gua baru udah dapet kiriman dari Hype bang Hype, thank you so much bang Hype untuk kirimannya kita buka ya, kira-kira dalemnya apa nih oke ntar ya guys, ini agak susah ini bukanya kita buka paket yang pertama, ini ada 2 paket guys kita buka dulu yang pertama udah pada tau lah, ini baju Team National Indonesia dari Hype, ini kita akan bawa ke Amerika kita lihat dulu yang pertama ini, oh langsung kita nomor 9 ini bajunya Justin Holliday ini rencananya gua harapkan gua bisa kasih ke Justin Holliday si biar, semoga aja one day dia bisa pake ataupun juga jadi koleksinya dia gak apa-apa so this is one jersey kita dapet jersey banyak sih dari bang Hype ini ada jersey nomor 1 jersey nomor 1 jersey nomor 1 jadi kita akan bawa ke Amerika ini keren loh ini logo Garuda nya ini menurut gua, this is damn this is so nice keren banget sih gua gak pernah lihat sih gua gak pernah lihat jahitan, ya ini kayak emblem gitu loh gua gak pernah lihat sih di jersey apapun itu di lokal ini pertama kali gua lihat dan gua impress banget ini yang bikin jerseynya harganya lebih tinggi sih so one more yang kita lihat udah bukan satu aja warna hitam Indonesia Patriots wow kira-kira ini nameset oh ini juga sama namesetnya untuk Justin Holliday oke oke ini juga kayaknya bisa dipake ini bisa siapa tau bisa pake sama pregame sama si Justin so itu aja sih yang gua mau share ke kalian semua thank you so much once again untuk bang Hype yang udah bener-bener buru-buru banget sih ini baru dapet hari ini untung gua terbangnya besok jadi hari ini memang sudah direncanakan lah semuanya emang takdirnya terbangnya besok so thank you so much once again untuk kerja kerasnya bang Hype so now setelah istirahatnya kita akan kembali jalan-jalan lagi selamat menikmati sejati teman-jalan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys sekarang kita ngopi lagi, kita lagi ada di Seven Street Coffee, tempat yang lumayan hits mungkin di Jakarta Selatan sekarang ini, tadi gua macu selin, sebenernya udah ngopi cuma masih nganteng, jadi baru kayaknya kopi beneran nih, tadi ini pesen longblad sama gua pesen pandan R&K, pandan R&K enak banget sih gua suka, ada gula jawa, karena gua kayak gula jawa, ini buat ngemil sama ngopi, cocok kombinasinya, ini kedua kalinya kita disini sih, dan, kayaknya banyak enak basket gua disini sih, sekarang kita cobain kopinya longblad, karena gua mencoba untuk mengurangi minum latte, biar kayak Cisli, Cisli suka longblad kalau nggak cold brew, tapi bisa-bisa, lama-lama gua suka cold brew juga udah, gua telah teh, biar nggak kebanyakan minum susu, tapi pasti, last day, what did we eat a lot sih, kita makan banyak sih, kita makan banyak sih, nah yet, tapi disini mau jalan-jalan ke mall, kita jadi kesensi, tadi bilang mau kesensi nih, mau cari tempat makan, mau jadi tempat makan, oke, jadi kita cari tempat makan, semoga, nemu yang pas, biar bisa ngajak kalian juga, jalan-jalan ke tempat yang baru, jadi itu, musik juga sih sih sih, jadi kita minum kopi dulu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sekarang udah ada di Numpang Mas, ini salah satu restoran favorit di Cislin ini enak banget, restoran Indonesia, ada di Wijaya khas Indonesia khas Indonesia banget, gua pesen nasi goreng, Cislin pesen spesialitynya disini nasi umarah sehingga, pakai apa aja, Bap? dia ada... ini aku kasih lihat kasih lihat sambalnya, sambal bawang gitu ayam, telur lidah sama paru paru, gua suka banget ini ada nasi jeruk gitu ada kayak daun jeruknya, wangi banget terus ada kayak daun cingkong Dan ini kita pesen minumannya. Es libo. Es libo ada timunnya, ada melonnya. Segar banget ini. Sehat. Nasi goreng cirebon. Ini ada telurnya, ayam. Ayam apa? Nasi goreng sukanya agak manis sih. Jadi pesennya yang... Tapi mananya tuh mas. Yang manis yang mana? Ini kasih nasi goreng cirebon dan ini... Beda lah sama nasi goreng biasanya. Beda ya? Ini ada campur-campur asin-asin juga. Jadi kayak ga teru manis banget sebenernya. Tapi... Gimana jelasin ya? Seperti biasa korok, kisah lepel. Ketika jelasin makannya. Terus kita ada adrenal jagung juga. Biar untuk tambahan dia. Ya biasa. Manis, enak. Hasil. Gitu aja. Ada tuarnya. Ada tuarnya. Mantap loh pokoknya. Recomendasi banget. Untuk telumpah emas. Tempatnya nyaman. Tempatnya juga nyaman dan ada nasi sedikit. Maaf. Tapi pasti... Ini adalah kelas ada Vespa-nya. Ada Vespa-nya disini juga. Vibes-nya yang asik lah. Vibes-nya Vibes Indonesia banget disini. Jadi... Silahkan datang. Bagi yang mau datang. Guys, sekarang kita udah balik lagi ke rumah. Tadi Disney City ga gitu banyak sih. Kita panen nge-vlog juga ga bisa. Soalnya kita juga buru-buru. Takut kena macet. Tadi kita jempatan langsung balik ya. Sebelum jam 5. Sekarang kita ada di rumah. Lihat nih. Lagi main sama Chloe lagi nih. Chloe. 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 Masuk kamera Chloe. Jadi kita abis ini mau siap-siap. Beres-beres lagi. Ciselin juga besok akan ke Makassar. Dia ada kawinan temennya. Kalau ada food recommendation. Comment di bawah. Ya, kalau ada food recommendation. Tulis di comment section di bawah. Ya, gue besok jam 4 pagi. Udah harus bangun. Karena pesawat gue 6.20. Sedangkan Ciselin besok pesawatnya setengah 9. Ya, kira-kira begitulah. Last day gue di Jakarta. Gak terlalu banyak apa-apa banget. Tapi tadi kita mau ngopi aja sih yang paling penting. Nanti kita sampai Seattle. Kita coba nge-vlog. Dan habis ini juga gue akan jalan-jalan ke beberapa kota di Amerika. Untuk travel for basketball. And ya, once again shout out to everybody. Yang sudah nonton vlog kita yang... Hari ini. Yang asal-asalan lumayan hari ini. Tapi semoga kalian terhibur. And... Untuk Bang Hype. Thank you so much Bang Hype untuk jersey-jersinya banyak banget. And ya. Ini adalah vlog style Rocky Padilla. Semoga kalian enjoy. And Chloe, say bye-bye. 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 Bye-bye dari Chloe. Ya, Chloe. Bye-bye. Chloe? Bingung dia. So, once again thank you so much guys yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video ataupun di vlog berikutnya. Bye-bye. Peace out.